Intro 1000 liter minyak goreng kemasan disiapkan Polres Blitar Kota untuk dibagikan secara gratis kepada warga yang mengikuti vaksin jenis AstraZeneca, dosis 1, 2, dan booster. Sulitnya minyak goreng di pasaran membuat ribuan warga antusias mengikuti vaksin berhadiah 1 liter minyak goreng. Warga tampak sumringa setelah keluar dari gerai vaksin dengan membawa 1 liter minyak goreng dan kartu vaksin. Minyak goreng hadiah vaksin rencananya akan digunakan memasak karena stok di rumah sudah habis. Lintar dapat vaksin gratis dan juga dapat minyak gratis. Ya terima kasih. Minyaknya nanti dibuat apa Bu? Oh dibuat goreng. Dibuat goreng lauk. Bu, ini vaksin keberapa sih Bu? Yang kedua. Yang kedua. Ini pakai vaksin yang apa jenis apa Bu? Yang saya pakai AstraZeneca. AstraZeneca. Harapannya apa sih Bu? Harapannya semoga bangsa Indonesia ini sihat semua. Spesial juga buat saya, saya ingin sihat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Polres, Kota Blitar. Semoga semakin maju untuk melayani masyarakat. Kapolres Blitar Kota AKBP Agro Wiono mengatakan, vaksin berhadiah minyak goreng ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar melakukan vaksin terutama jenis AstraZeneca. Ini kegiatan sosial dilakukan oleh Polres Blitar Kota, sehingga masyarakat yang mungkin memang ada sebagian yang belum mendapatkan, dapat membawa pulang langsung minyak goreng, yang merupakan juga bantuan dari pemerintah di wilayah Blitar Kota. Harapannya mudah-mudahan masyarakat dapat lebih maksimal dan bersama-sama untuk datang dan melakukan gaitan vaksinasi dan tidak membeda-bedakan lagi jenis-jenis vaksin yang mungkin beberapa masih ada pemahaman yang berbeda-beda. Dan ini tentunya bagian dari edukasi dari pihak kepolisian dibantulai pemerintah. Vaksin masal perhadiah minyak goreng digelar dalam waktu sehari, dengan ketentuan seribu orang pertama mendapat suntikan vaksin. Dari Blitar, Imron Danu melaporkan. Terima kasih telah menonton!